Bahwa hanya Ruh bagian Nabi itu hidup di alam barzakh Dengan sempurna dan layak dengan makamnya beliau Dan beliau bisa berputar-putar Di kerajaannya, di seluruh kerajaannya Allah SWT Dan besar kemungkinannya Ruh beliau akan hadir Di tengah-tengah majlis kebaikan Di tengah-tengah majlis zikir Di tengah-tengah majlis murid Nabi Muhammad SAW Orang yang bersorat pada Nabi itu Setiap detik-detik makamnya makin dekat dengan Rasulullah Maka insya Allah hidup-hidup yang menghalangi Antara dia dengan Rasulullah SAW Akan direpek oleh Rasulullah SAW Sehingga tinggal tunggu saja masa dan waktunya Kita akan jumpa dengan Rasulullah SAW Terima kasih telah menonton Wujuhu istihsan al-qiyam Alasan-alasan dianggap baiknya berdiri ketika maulid Al-wajhul awwal Baik Alasan yang pertama Bagi anda yang membutuhkan alasan mengapa mahal al-qiyam itu Dianggap baik dalam acara maulid Maka akan kami utarakan alasan-alasan tersebut Alasan yang pertama Anahu bahwasanya al-qiyam Berdiri itu Jaro' alaihi telah berlaku padanya Al-amalu perbuatan Fisa'il al-aqtari wal-amsari Di seluruh penjuru negeri Dan kota Amsar negara Maksudnya Perbuatan ini Ya Mahal al-qiyam ini Sudah dilakukan Oleh umat islam Di seluruh penjuru negeri Betul gak? Di Indonesia ada yang maul al-qiyam? Ada Malaysia? Ada Di Kutub Utara ada gak? Insya Allah ada Saya yakin Saya yakin di belahan negeri manapun Pasti ada yang melakukan Mau Berarti perbuatan ini sudah menyebar Ya Di seluruh penjuru negeri Nah Wastahsanahu Wastahsanahu Ala ulama Dan telah menganggap Baik Para ulama Terhadap penjuru tersebut Syarqan Wa gorban Dari ujung Dari upuk timur Sampai upuk barat Seantara Ulama Seantara negeri Seantara dunia Dari Timur Sampai ke barat Ya Semuanya menganggap baik Kenapa menganggap baik? Dia melakukan Betul Guggenya mereka malah Melakukan Kalau melakukan itu Berarti Para ulama Dari timur Sampai ke barat Anggap perkara ini Baik Betul ya Berarti perkara ini Dianggap Baik Disepakati Di berbagai Belahan dunia Perbuatan ini Ingat itu Minal masyrik Ilal Maghrib Walqasdu bihi Dan tujuan Berdiri tersebut adalah Ta'zimu sahibir Mawlid Mengapa Mengapa Saya tidak boleh Mengagungkan Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah Iya gak? Ya kita Mengagungkan Nabi Ya kita Menghormati Makom beliau Dengan berdiri Dalam acara Mawlid Ketika 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 Sang pembaca Mawlid Menyebutkan Fasal Yang menyebutkan Riwayat Kisah Tentang lahirnya Sang Baginda Maka apakah Tidak boleh Kami Mengekspresikan Rasa itu Dengan berdiri Karena kami Merasa Menghadirkan Beliau ada Di hadapan kami Tak bolehkah Kami melakukan itu Begitu ya Kok sempit sekali Sedangkan Dalam upacara Benderak saja Mari semuanya Mengheningkan Cipta Untuk mengenang Jasa-jasa Para pahlawan kita Mengheningkan Cipta Dimulai Munduk semua Nah Kenapa Tidak ada yang Mengoleksi itu Ya Kenapa Tidak ada yang Mengoleksi Kenapa Semuanya Dia menunduk Untuk apa Mengenang Jasa Para Pahlawan Disuruh Nundukkan Mengheningkan Cipta Kita disuruh Hening Disuruh Diam Hening Sejenak Mengenang Jasa Pahlawan Kan di upacara Begitu Betul Itu tidak masalah Kan Lalu mengapa Ketika orang Berdiri Mengekspresikan Rasa cintanya Pengagungannya Kepada baginda Nabi Hanya berdiri Saja Dipermasalahkan Ada apa Ini Sudah kan Dia yang bilang Berdiri Aceran Maulid itu Adalah Bid'ah Mengada Mengada Tapi Memimpin Peringatan Upacara Bendera Dia Pimpin Acara Peringatan Bendera Penaikan Bendera Atau Upacara Penaikan Jabatan Pelantikan Dia suruh Para Anak Buang Yang menghendikan Cipta Untuk Mengenang Jasa Para Pahlawan Memang Adakah Pahlawan Yang lebih Pahlawan Dari Rasulullah Adakah Pahlawan Yang lebih Berjasa Dari Rasulullah Saya Tanya Ayo Jawab Adakah Pahlawan Yang lebih Berjasa Dari Rasulullah Jadi Menurut saya Yang paling Berhak Untuk Dikenang Diperingati Jasanya Rasulullah 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 Sampai disini Paham ya Lanjut Dan perkara Yang dianggap Baik Perkara tersebut Oleh Mayoritas Hau muslimin Orang-orang islam Ingat Fahuwa Maka perkara tersebut Ini faidah Indallahi Disisi Allah Hasanun Ba Baik Perkara Yang dianggap Baik Oleh Kebanyakan Orang islam Maka Perkara tersebut Di sisi Allah Adalah Baik Perbuatan Yang sudah Dilakukan Di seluruh Penjuru negeri Dari timur Sampai ke barat Melakukan Perbuatan itu Yakni Berdiri Dalam acara Maulid Nabi Muhammad S.A.W Berarti Telah banyak Kau muslimin Melakukannya Karena sudah Banyak Dilakukan Dan dianggap Baik Oleh Kau muslimin Maka Di sisi Allah Perbuatan itu pun Dinilai Baik Awas ini kok indah ini Berdasarkan hadis Apa yang dianggap Baik oleh Kau muslimin Maka Di sisi Allah Adalah Baik Faham sampai disini Lanjut Dan perkara Yang dianggap Buruk Oleh Kau muslimin Oleh orang-orang islam Fahuwa Maka perkara tersebut Innallahi Di sisi Allah Kabihun Buruk Buruk Pula Yang dianggap Baik oleh Kebanyakan Kau muslimin Itu Di sisi Allah Baik Dan yang dianggap Buruk Oleh kebanyakan Kau muslimin Pun dianggap Buruk Di sisi Allah Nah ini Banyak Kau muslimin Yang melakukannya Tapi kenapa Ada sedulintir Orang yang masih saja Dengan ekstrim Yang menyalahkan Perbuatan itu Tidak cukupkah Jumlah lautan manusia Minala masyrik Ilal maghrib Yang melakukan Perbuatan ini Dianggap baik Perbuatan ini Kok maksain Gitu Ya Tetap Maksain Nyalah-nyalahin Berarti gak paham Gagal Paham Ya Kalmata paddama Sebagaimana Yang telah lalu Fil hadis Dalam hadis An-Ibni Mas'udin Dari sahabat Ibnu Mas'ud Sudah kita bahas Sebelumnya Hadis yang menunjukkan Bahwasannya Perkara Yang Dianggap baik Oleh kaum muslimin Maka dianggap baik Oleh Allah Di sisi Allah adalah baik Dan perkara Yang dianggap buruk Oleh kaum muslimin Maka di sisi Allah Pun dianggap Buruk Al-Wajhudzani Alasan yang kedua Alasan yang kedua Mahadul Qiyam Dianggap baik Oleh para ulama Annal Qiyam Bahwasannya berdiri Pada acara maulid Ya Li ahlil fadli Untuk orang yang memiliki Keutamaan Untuk orang yang dianggap Memiliki keutamaan Orang terpandang Orang terpandang Masyru'un Thabitun Itu disyariatkan Dan ditetapkan Bil adillatil Khazirati Dengan dalil-dalil Yang sangat banyak Minas sunnati Daripada Hadis Nabi Sallallahu Berdiri Untuk orang Yang dianggap Memiliki Keutamaan Ya Keistimewaan Keagungan Di tengah-tengah Suatu kaum Ternyata Ya Berdiri itu Memang Disyariatkan Ditetapkan Dalam Hadis Nabi Wa qada'allafal imamun nawawiyu Dan sungguh telah mengarang Ya Al imam Al-Nawawi Al imam Muhyiddin Abi Zakariyah Yahya bin Sharaf Al-Nawawi Sahibil adhkar Was sahib Riyadis Salihin Was sahib Sahih muslim Wa gari dhalik Fidharika Pada masalah Berdiri Tersebut Juz'an Mustafillat Satu kitab Yang tersendiri Khusus Mustafill itu Tersendiri Terpisah Jadi khusus Hanya membahas Tentang Berdiri Di hadapan Orang yang memiliki Keutamaan Imam nawawi Sampai Ngarang Satu kitab Khusus Membahas Tentang Kesunahan Berdiri Di hadapan Orang yang memiliki Keutamaan Ini menandakan Masalah ini Penting Sampai Imam nawawi Ngarang Satu kitab Khusus Membahas itu Ingat Imam nawawi Ini kita bicarakan Ya Siapa yang Tidak meragukan Kapasitas Beliau Hanya orang-orang Yang tak mengenal Dan bodoh Ya Tentang Pengetahuan Salafun Salih Yang tidak Mengerti Siapa itu Imam nawawi Rahimahullah Kemudian Wa ayyadahu Dan telah Menguatkannya Bahkan Generasi berikutnya Wa ayyadahu Dan telah Menguatkan Imam nawawi Ibn Hajarin Imam Ibn Hajar Al-Asqallani Al-Imam Shihabuddin Ahmad Bin Hajar Al-Asqallani Mu'allik Faqhul Bari Sharaf Sahih Al-Bukhari Mu'allik Bulugul Maram Dan lain-lainnya Ahlul Hadis Imam Hadis Dua-duanya Sama-sama Imam ini Imam Nawawi Imam Ibn Hajar Dua-duanya Imam Nah Pendahulunya Imam Nawawi Mengarang kitab itu Lalu berikutnya Generasi Ulama Salaf Berikutnya Imam Ibn Hajar Kembali Menguatkan Kalangan beliau Ya Waradda Dan beliau Apa namanya Membantah Waradda Dan Imam Ibn Hajar Membantah Alaman terhadap orang Iqtarodo Yang membantah Ya Menentang Alam Nawawi Terhadap Imam Nawawi Jadi Kitab Karangan Imam Nawawi Segitu Imam Nawawi Ada yang bantah Bantahannya itu Dibantah lagi Oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Beliau menguatkan Mendukung pendapat Imam Nawawi Ya Di Juz'in Dengan sebuah Juz kitab Sammahu Yang beliau Menamainya Raf'ul Malam Anil Qa'ili Bistihbabil Qiyam Nama kitabnya Raf'ul Malam Anil Qa'ili Bistihbabil Qiyam Itu nama kitabnya Insya Allah Dengan Kredibilitas Dua Ahli hadis ini Dua Imam ini Sudah cukuplah Buat kita Ya Sudah cukuplah Buat kita Untuk memahami Bahwasanya Berdiri di hadapan Atau Ketika Kita berjumpa Dengan orang Yang memiliki Keutamaan Di tengah-tengah kita Itu sunnah Cukuplah Cukup menjadi garansi Buat kita semua Nama Imam Nawawi Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqallah Cukup sudah Buat kita Kenapa? Karena Adakah diantara kita Yang makumnya Sudah mencapai Makumnya Jauh 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 kemana-mana Ya masih doang Ya 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 Imam Nawawi Di sini Maksudnya Bukan Syekh Nawawi Ya Ini Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi Gondrasu jauh Sebelum Syekh Nawawi Al-Bantani Salah satu Apa Ulama Dalam Madhab Imam Shafi'i Yang sangat Produktif Sekali Banyak Sekali Kalangannya Dan dipakai Di berbagai Penjilu dunia Salah satu Di antaranya Adalah Piyadus Suri'in Al-Azgar Al-Nawawiyyah Al-Bangin Al-Nawawiyyah Ya Sarah Sahih Muslim Itu beliau Yang mengarang Al-Muhaddab Al-Majmu' Syaran Haddad 27 jirid Itu beliau Mengarang Syukup Syukup Sudah Buat orang yang Seperti kita Mengapain Kita mengapain Mempertanyakan Kredibilitas beliau Kecuali sudah Mampu Mengungguli beliau Al-Nawawiyyah Al-Wajih Al-Wajih Al-Tharis Al-Asam Yang ketiga Waradda Dan telah Membandah Filhadithi Di dalam sebuah Hadis Al-Mutafak Al-Mutafakum Yang sudah Disepakati Maksudnya Hadis Al-Imam Bukhari Al-Imam Muslim Mutafak Al-Imam Qawduhu Sardanya Baginda Nabi Sallallahu Al-Islam Khitaban Yang ditunjukkan Yang dikhitabkan Yang ditunjukkan Lil-Ansari Bagi Kaum Ansar Ada Muhajirin Ada Ansar Penduduk Asli Madinah Yang membantu Kaum Muhajirin Al-Ansar Rasul berserta Begini Kepada Kaum Ansar Berdirilah Kalian Berdirilah Kalian Untuk Menyambut Pimpinan Kalian Berdirilah Kalian Untuk Menyambut Pemimpin Kalian Ini Sabda Nabi Hadis Sahih Muslim Mutafak Al-Imam Dan Berdiri Ini Perintah Berdiri Ini Karena Nyata Ada Berdiri Itu Ta'ziman Sebagai Bentuk Penghormatan Di Sayyidina Sa'din Radiyallahu'an Untuk Sahabat Sayyidina Sa'ad Radiyallahu'an Kenapa Sa'ad Radiyallahu'an Itu adalah Pemimpin Kaum Ansar Rasulullah Memerintahkan Kaum Ansar Untuk Berdiri Ketika Ada Sa'ad Sebagai Pemimpin Ansar Dan Tidaklah Ada Berdiri Itu Dikarenakan Keberadaan Sayyidina Sa'ad Mariyallahu'an Itu sakit Karena Ada yang Bantah Kan Disuruh Berdiri Itu Karena Sayyidina Sa'ad Lagi Sakit Kadang Bila lagi Sakit Maka Disuruh Berdiri Loh Kenapa Wa'illah Nah Jikalau Memang Perintah Itu Untuk Kaum Ansar Dikarenakan Sahabat Sa'ad Itu Sedang Sakit Laka Maka Pasti Nabi Akan Bersabt Begini Berdiri Kalian Untuk Menyambut Orang Sakit Diantara Kalian Kan Begitu Ini kan Bukan Mariyallahu'an Tapi Sayyid Betul Nah Kalau Memang Dikarenakan Sahabat Sa'ad Itu Karena Waktu Itu Bila Sedang Sakit Maka Dipintahkan Orang Orang Ansar Untuk Berdiri Menyambut Beliau Maka Nabi Nabi Nggak Akan Bilang Kumu Ila Sayyidikum Beliau Akan Bilang Berdirilah Kalian Untuk Menyambut Yang Sakit Diantara Kalian Betul Kan Jelas Nabi Perintah Kepada Siapa Sayyid Pemimpin Dan Tidakkan Mengucap Nabi Ila Sayyidikum Dan Tidaklah Memerintahkan Nabi Kepada Semua Yang Hadir Waktu Itu Bil Qiyam Untuk Berdiri Baal Akan Tetapi Karena Kada Amar Al-Ba'bah Karena Telah Ada Nabi Memerintahkan Sebagian Yang Hadir Waktu Itu Yaitu Hanya Berlaku Untuk Kaum Ansar Zaja Karena Sa'ad Itu Adalah Pemuka Kaum Ansar Yang Nabi Perintah Begiri Waktu Itu Kaum Ansar Kenapa Sa'ad Ini Adalah Pemuka Pemimpin Berarti Berdiri Menyambut Orang Yang Memiliki Keutamaan Kedudukan Di Tengah Tengah Kita Hukumnya Siapakah Pemimpin Yang Jangkauan Kepemimpinannya Dari Dunia Sampai Ke Akhirat Adakah Pemimpin Dunia Yang Kepemimpinannya Sampai Ke Akhirat Adakah Pemimpin Yang Keagungannya Itu Mampu Menyeru Menyerbak Keselur Juru Dunia Sampai Menebus Batas Batas Akhirat Kalau Kepada Sa'ad Saja Penghormatan Sudah Seperti Itu Maka Harusnya Orang Yang Berakal Akan Berkata Lalu Bagaimana Penghormatan Kita Kepada Baginda Nabi Suruh Allah Ingat Nabi Itu Tawad Nabi Itu Tawad Nabi 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 Tawad Nabi Nabi Sudah kasih isyarat Itu Kalau Buat Pemimpin Kaum Saja Kita Diperintah Sahabat Diperintah Untuk Berdiri Lalu Bagaimana Dengan Pemimpin Dunia Akhirat Begitu Loh Tahu Maksudnya Nah Ini lagi Bahas Berdiri Ini ya Ini tentang Qiyam Al-Wajuhur 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 Memang Tiga Al-Wajuhur 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 Kana Minhad Yinnabi Telah Ada Sebagian Daripada Ajarannya Baginda Nabi Sallallahu Al-Wajuhur 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 Ayyakuma Agar Berdiri Ta'ziman Untuk Menghormati Mengagumkan Liddakhili Alayih Untuk Orang Yang Masuk Kepada Beliau Ya Wata'lifan Dan Sebagai Bentuk Perbuatan Untuk Menyenangkan Hati Ta'lif Untuk Menyenangkan Hati Rasulullah Sebagian Dari Ajaran Beliau Dan Beliau Contohkan Sendiri Kalau Ada Orang Datang Berkunjung Datang Kepada Beliau Beliau Akan Berdiri Menyambut Yang Datang Itu Untuk Apa? Menghormati Dan Membuat Hati Yang Datang Itu Senang Baginda Nabi Itu Saya Bahkan Pernah Baca Di Sebuah Riwanya Ketika Nabi Nabi Tidak Pernah Duduk Berdiri Sahabat Alim Bertanya Ya Rasulullah Mengapa Anda Tidak Duduk Saja Biarkan Kami Yang Mengurus Tamu Tamu Ini Antun Duduk Saja Ya Rasulullah Apa Jawab Beliau Bagaimana Aku Bisa Duduk Sedangkan Para Marekat Berdiri Menyambut Tamu Tamu Allah Mengapa Ya Al-Fakir Kalau Ada Acara Maulid Apa Nggak Nggak Mau Duduk Sebaiknya Kita Kalau Jadi Tuan Rumah Ya Kalau Memungkinkan Ya Sudah Kita Berdiri Saja Berdiri Mau Dimana Kayak Sambut Tamu Kita Kenapa Karena Marekat Ikut Berdiri Menyambut Tamu Tamu Kita Kalau Antun Sering Melihat Berser Mampu Tukum Jicilan Mampu Ada Acara Sih Nggak Mau Duduk Di Panggung Di Panggung Duduk Kenak Siapa Nggak Mau Begitu Enak Kan Tinggal Juru Juru Do Tapi Tidak Kalau Malaikat Saja Berdiri Menyambut Tamu Kami Kami Harus Duduk Insya Nah 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 Tujuan Tujuan Nabi Itu Untuk Menghormati Dan Menyenangkan Hati Orang Yang Datang Kepada Beliau Kama Kama Nah Sebagaimana Ada Kama Kama Sebagaimana Beliau Telah Berdiri Untuk Putrinya Siapa Fatimah Sayyidah Fatimah Ini Putrinya Beliau Berdiri Ketika Putrinya Datang Ke rumahnya Beliau Berdiri Menyambut Putrinya Sendiri Ini Putrinya Kepada Putrinya Sendiri Beliau Berdiri Bayangkan Itu Ya Wa Akarroha Dan Mengizinkan Tidak Melarang Akarroha Menyetujui Wa Akarroha Dan Menyetujui Nabi Kepada Sayyidah Fatimah Ala Ta'azimihah Atas Penghormatannya Sayyidah Fatimah Lahu Kepada Nabi Bidadikat Dengan Berdiri Tersebut Sebaliknya Ketika Sayyidah Fatimah Kedatangan Ayah Tercinda Baginda Nabi Ke rumahnya Sayyidah Fatimah Berdiri Menyambut Ayah Andanya Dan Rasul Tidak Melarang Putrinya Untuk Berdiri Menyambut Beliau Kenapa Karena Ayah Andanya Mencontohkan Ketika Aku Datang Ayah Andaku Berdiri Menyambut Maka Ketika Ayah Anda Datang Aku Berdiri Dan Rasul Tidak Melarang Sayyidah Fatimah Ketika Beliau Melakukan Itu Mikir Sudara Mikir Kenapa Karena Ketika Kita Melakukan Itu Maka Insyaallah Tamu Kita Akan Merasa Senang Hatinya Tuan rumahnya Masyaallah Tuan rumahnya Tuan rumahnya Tuan rumahnya Tuan rumahnya Tuan rumahnya Tuan rumahnya Asli Ingat Kita Ngan Jumlah Wajar Ingat Tamu Datang Bawa Rah Rahmat Pulangnya Bawa Balak Musibah Adinya Menarik Balak Musibah Hal-hal Buruk Yang ada Di rumah Walaupun Hadis Ada Kisah Dimana Ada Sahabat Nabi Ternyata Sahabat Nabi Juga Ada Istrinya Yang Kerepotan Kalau Kedatangan Tamu Mulu Lakinya Bang Ini Kopi Dua kilo Sehari Habis Semua Eh Jangan Salahin Bini Ustadz Bini Sahabat Ada yang Begitu Ngadu Lah Sahabatnya Daripada Nabi Ya Rasulullah Bini Sayang Ngadu Mulu Kalau Kedatangan Tamu Mulu Bahasa Kitanya Gampangnya Wahai Sahabatku Beritahu Istrimu Muhammad Dan Sahabatnya Akan Datang Berkunjung Ke rumahmu Wacau Puguh Puguh Menderatangan Tamu Suka Kerepotan Ini Rasulullah Mau datang Bersarung Disampaikan Lalu Sahabat itu Kepada Istrinya Tapi Karena Yang datang Rasulullah Berbeda Ini Rasulullah Yang datang Ini Yang datang Camat Bawa duit Ini Ini Yang datang Nabi Girang Walaupun Tadi-tadi Yang ngeluh Muru Kedatangan Tamu Suaminya Karena Yang datang Rasulullah Dan Sahabat Girang Rasulullah Berbisik Kepada Kepada Dua Suami Isri Nanti Ketika Aku Dan Rombongan Pulang Meninggalkan Rumahku Kalian Perhatikan Apa Yang ada Di belakang Kami Nanti Maka Tak kalah Singkat Cerita Selesai Berkunjung Rasulullah Pamit Pulang Dan Ketika Rasulullah Dan Rombongan Keluar Dari Pintu Rumah Sahabat Itu Dengan Mata Kepala Mereka Berdua Mereka Saksikan Di Belakang Rombongan Itu Berjalan Berbaris Rapih Kalajongking Ular Dan Makhluk Ganas Lainnya Mereka Terkejut Menlihat Itu Lalu Ketika Mereka Bertanya Rasulullah Ada Apa Gerangannya Rasulullah Yang Kau Lihat Itu Adalah Segala Hal-hal Buruk Yang Ada Di rumah Ikut Keluar Bersama Dengan Tamu Maka Kedatangan Tamu Membawa Rahmat Kepulangannya Membuat Segala Hal Yang Buruk Yang Ada Di rumah Ikut Keluar Bersamanya Itulah Hikmah Dibaik Kalau Rumah Kita Kedatangan Tamu Itu Begitu Bahagia Kan Tamunya Makan Ini Kopi Doang Tidak 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 Hari Tamu Matu Sebulan Sekali Tidak Jam Datang Gitu Tapi Hari Istri Ustadz Menteri Meluh Alhamdulillah Ini Mak Ya Jangan Istri Ustadz Istri Sahabat Jadi Maklum Kalau Istri Ustadz Meluh Harap Dimaklum Tenang Tenang Batas Bertamu Itu Orang Masih Dibilang Tamu Kalau Masih Tiga Hari Di Rumah Kita Tenang Tiga Hari Dua Jangan Sejaman Masih Tamu Sehari Dua Hari Ketiga Masih Tamu Hari Keempat Sudah Bukan Tamu Lagi Suruh Begawet Suruh Jemiring Nah ini Saudara Jadi Sebagian Daripada Ajaran Nabi Itu Jadi Beliau Kalau Kedatangan Tamu Beliau Selalu Terpertiri Menyambut Kemudian Mana tadi Wa amaral Ansar Wa amaral Ansar Dan Beliau Memerintah Menyuruh Kaum Ansar Dikiyamihim Untuk Berdirinya Mereka Kaum Ansar Liseyidihin Untuk Memimpin Mereka Yaitu Sahabat Sa'ad Mata Menunjukkanlah Dalil Itu Dhalika Akan Berdiri Tersebut Atas Kesunnahannya Atau Disyariatkannya Berdiri Oh Berarti Berdiri Menyambut Orang yang Memiliki Keutamaan Di tengah-tengah Kita Itu Disyariatkan Diperintahkan Jelas ini ya Berarti Ini syariat 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 Saudara Wahua Ya Dan beliau adalah Nabi S.A.W. Hakkuman Orang yang Paling Berhak Orang yang Paling Berhak Al-Dumat Di tarikat Diagumkan Dengan hal tersebut Maksudnya Dengan berdiri Berdiri Sepakat ya Kita Di perintahan Nabi Kaum ansar Di perintahan Nabi Untuk berdiri Di hadapan Sajidnya Pemimpinnya Maka Hua Baginda Nabi S.A.W. Ahak Umani Adalah orang yang Paling Berhak Untuk Diagumkan Semua jala itu Paham ya Walaupun Hanya sekedar Membayangkan Menghadirkan Beliau Dalam benak Hadi kita Maka Saking Kita ingin Memuliakannya Kita berdiri Hadapan beliau Walaupun Kita tahu Dan kita Enggak tahu Kita enggak tahu Hadirkah Ruh beliau Di tengah-tengah kita Karena kita Boleh Meyakini Sudah kita bahas Kemarin ya Kita boleh Dan harus Meyakini Bahwa Ruh Baginda Nabi Itu Hidup Hayatan Barzakhiyatan Kamilatan La'iqatan Bi maqam Bahwa Asalnya Ruh baginda Nabi Itu Hidup Hidup Di alam Barzakh Dengan Sempurna Dan layak Dengan maqamnya Beliau Dan Beliau Bisa Ruh Beliau Bisa Berputar Putar Di Malakut Di Kerajaannya Di seluruh Kerajaannya Allah Dan besar Kemungkinannya Ruh Beliau Akan hadir Di tengah-tengah Majlis Kebaikan Di tengah-tengah Majlis Zikir Di tengah-tengah Majlis Nabi Muhammad Nah kita Berusaha Menghadirkan Nah saking Syahdunya Rasa itu Maka kita Berdiri Semuanya Karena kita Menghadirkan Beliau Di dalam Benak Halim hati Kita Gitu Kenapa Karena kita Umat yang Tidak kebahagian Jumpah Beliau Kita umat Yang tidak hidup Sejaman Dengan Wajar Kita Ngebayangin Lagian Ngebayangin Hanya kita Tidak sembarangan Kita baca Syama'il Muhammadiyah Kan Kita baca Kitab Syama'il Muhammadiyah Karena Imam Adrimidi Yang menyebutkan Bagaimana Parasnya Beliau Pakaian Beliau Rambut Beliau Hidung Mata Alis Hubuh Beliau Baju Beliau Semuanya disebutin Kita bayangkan Malau itu Ulama Kehabisan Akal Kehabisan Kata Memuji Nabi Anta Syamsun Anta Badrun Anta Nur Faukonuri Itu udah Kata-kata Yang mantap Itu Kalau Nabi Diserupakan Dengan Matahari Bukan Diserupakan Kalau Diserupakan Itu kalimatnya Begini Anta Kasyamsi Wa Anta Kalbatri Itu Namanya Adatut Tashbih Ya Ada Musyabah Dan Musyabah Bihnya Nabi Diserupakan Seperti Matahari Dan Bulan Tapi ini Anta Syamsun Ini Tashbih Kamil Ini Tashbih Sempurna Berarti Anta Syamsun Engkau Ya Rasulullah Lebih Bersinar Daripada Matahari Anta Badrun Ya Rasulullah Engkau Lebih Berjahaya Daripada Tinggi Apapun Kepada Beliau Tidak Akan Pernah Bisa Menggambarkan Persona Beliau Begitu Indah Kenapa Beliau Sudah Dikuji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Yang Telah Memujinya Allah Sudah Memuji Nabi Kalau Allah Sudah Memuji Maka Apa Nilainya Pujian Kita Untuk Beliau Betapa Kecil Dan Kerdil Pujian Kita Kepada Beliau Kalau Allah Telah Memuji Beliau Sudah Nah Ini Ada Orang Mempertanyakan Bahkan Menyalahkan Bahkan Menyesatkan Orang-orang Yang Senantiasa Memuji Rasulullah Assalamuala Itu Mushrik Anta Shamsun Anta Badrun Anta Nurun Falkun Nuri Cahaya Di atas Cahaya Itu Buat Allah Ini Belang Itu Cahaya Di atas Cahaya Itu Allah Halusnya Eh Saudara Yang Lagi Kita Om Ini Rasulullah Brother Enggak Bedanya Ente Engkau Cantik Laksana Rembulan Bini Ente Kata Rembulan Itu Itu Kenapa Itu Kenapa Itu Kenapa Karena Terlalu Cinta Amin Istri Ya Begitupun Orang Yang Mencintai Nabi Mereka Sangat Mencintai Nabi Mereka Ingin Menggunakan Kata-kata Untuk Mengukapkan Cinta Mereka Kepada Nabi Kenapa Itu Permasalahan Yang Kita Baca Ini Nabi Saudara Dan Kita Tidak Akan Bersikap Sama Dengan Orang-orang Nasrani Yang Menganggap Nabi Isa Itu Anaknya Allah Tidak Akan Kenapa Setinggi Tinggi Kita Mengujinya Kita Akan Mengatakan Muhammad Rasulullah Abaduhu Rasulullah Muhammad Rasulullah Itu Hamba Dan Kudusannya Allah Tetap Koridornya Hamba Koridornya Rasul Tidak Kita Katakan Muhammad Ibn Allah Tidak Kan Kita Tidak Mungkin Mengucapkan Itu Sebagaimana Orang-orang Nasrani Menganggap Isa Ibn Allah Itu Ini yang mereka Sakal-kakal Kutus Dengan Mengkutuskan Nabi Mengkutuskan Nabi Ya Rabbana Allah Saja Memuji Nabi Nanti Bila Allah Mengkutuskan Nabi Kalau Gitu Allah Memuji Nabi Lalu Dengan Demikian Anda Katakan Allah Mengkutuskan Nabi Ketika Nabi Dipuji Kita Dibilang Mengkutuskan Beliau Mendewakan Beliau Ini Omongan Lebih Bodoh Semudah-bodohnya Omongan Menurut saya Ini Jahil Sejahil-jahilnya Omongan Menurut saya Dia Tidak Tidak Tau Karena Tidak Merasakan Persona Rasulullah Dalam Jirinya Tidak Pena Tenggelam Dalam Cinta Kepada Rasulullah Dia Tidak Akan Bila Begitu Kalau Dia Sudah Merasakan Istirahat Ma'an Nabi Sallallahu Alla Assalamuala Allah Masya Al-Sallim Al-Wajhul Khamis Alasan Yang Kelima Dikatakan Inna Thadika Fi Hayatihi Nah Ini Paling Sering Dituduhkan Inna Thadika Sesungguhnya Berdiri Itu Fi Hayatihi Di Masa Kehidupan Nabi Wahudurihi Dan Saat Kehadiran Nabi Sallallahu Allaihi Wasallam Wahuwa Fi Halatil Maulidi Gairu Hadir Sedangkan Beliau Pada Peringatan Maulid Gairu Hadir Tidak Hadir Untuk Apa Berdiri Berdiri Itu kan Dilakukan Semasa Beliau Masih Hidup Ketika Beliau Hadir Sedangkan Acara Maulid Kan Beliau Hadir Ngapain Berdiri Itu Kebanyakan Faljawab Andalik Maka Jawaban Tentang Hal itu Anna Qari'al Maulid Sharyfi Bahawasanya Sang Pembaca Kisah Maulid Nabi Yang Agung Yang Baca Termasuk Yang Dengerin Ini Mustahdir Adalah Orang Yang Menghadirkan Mustahdir Orang Yang Menghadirkan Istighbar Menghadirkan Dalam Hatinya Mustahdir Lahu Kepada Baginda Nabi S.W.W.W.T Bitashkisi Zatih Syarifah Bitashkisi Dengan Tashkish Dengan Membayangkan Tashkish itu Membayangkan Sosok membayangkan sosok zatnya baginda Nabi orang yang baca kisah maulid Nabi itu pas-pasal mahlukiyah dia menghadirkan sosok baginda s.a.w hadir di hadapan apakah itu jilaran dalam agama? tidak bahkan disuruh kita untuk menghadirkan beliau di setiap detik kalau bisa dan penggambaran ini, penggambaran sosok Nabi ini, syai'un mahmudun wa matlubun sesuatu yang di yang terpuji wa matlubun dan diajurkan ulang ini wa hadir tasaw'uru syai'un mahmudun wa matlubun dan penggambaran akan sosok Nabi yang mulia ini adalah suatu perbuatan yang terpuji dan diambilkan bal bahkan perhatikan la buddha sudah semestinya sudah seharusnya ayyata waffara senantiasa tertanam fi zihnil muslimis sadiq di dalam benak hatinya seorang muslim yang jujur dalam mencintai di setiap waktu setuju ini harusnya tasaw'ur ini penggambaran sosok pribadi Rasulullah ini disenantiasa tertanam di benak hatinya seorang muslim yang sadiq itu jujur jujur dalam apa jujur dalam mencintai bukan cuman diridah doang bilang cinta sholawat kagak ya sunnah nabi orang nah muslim sadiq yang muslim sadiq muslim yang jujur dalam mencintai ini sudah semestinya ditanamkan gambaran ini di setiap waktu dan kondisinya yang saya ketahui salah seorang yang kami kenal mampu melakukannya adalah guru Zaini Martakura beliau itu selalu istigrok beliau itu selalu tenggelam di dalam cintanya kepada Rasulullah Rasulullah kami baca dari mana biografinya beliau beliau itu selalu istigrok selalu tenggelam cintanya kepada nabi makanya beliau berani mengatakan bahwa orang yang bersolawat itu setiap detik makomnya makin dekat dengan Rasulullah Buddha Zaini bilang begitu orang yang bersolat pada nabi itu setiap detik setiap detik makomnya makin dekat dengan Rasulullah maka insyaallah hidup-hidup yang menghalangi antara dia dengan Rasulullah akan direpek oleh Rasulullah sehingga tinggal tunggu tunggu aja masa dan waktunya kita akan jumpa dengan Rasulullah Rasulullah syaratnya syaratnya tiap detik tiap detik tiap saat isi dengan suara kepada Rasulullah Allah itu maksudnya itu maksudnya menggambarkan tasawur kepada sosok pribadi nabi tujuannya agar supaya semakin sempurna itibaknya kepada nabi dan semakin bertambah cintanya kepada nabi bukankah tadi dido'a ratin al-haddad kita baca dan aminkan tadi dan anugrahkan kepada kami ya Allah kesempurnaan dalam mengikuti jejak sunnahnya Rasulullah Zahiran wabatina baik zahir maupun batin kami kita kepingin zahir dan batin kita sempurna itibaknya kepada Rasulullah Allah orang yang selalu membayangkan menggambarkan istighfar bersama nabi maka akan sempurna itibaknya akan bertambah cintanya kepada Rasulullah nah orang yang baca kisah maulid nabi yang berusaha untuk melakukan itu mustahbur karena saking istighfarnya dia kepada nabi secara haruka gerakannya dia berdiri kenapa dia merasa Rasulullah hadir dihadapannya dia merasa Rasulullah hadir di tengah-tengah gini dia berdiri apa ini disalahkan hal seperti ini ini mahmud 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 terpuji mahmud iya 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 kedatangan wajah balai banyak itu pagar betis pagar ayu pagar kawat bu mahmud wajar wajar saja jikalau mereka semakin jauh dari Rasulullah sallallahu wajar wa yakumu hawahu taba'an lama lima ja'abih wa yakumu dan ada'lah hawahu hawan nafsunya itu muslim sadiq taba'an senang biasa mengikuti lima terhadap perkara ja'ah yang telah datang bihi bersama Nabi sallallahu allah wajar fannas maka orang-orang yakumuna berdiri mereka ihtiraman wa taqdiran ihtiraman karena menghormati eh karena ya menghormati wa taqdiran dan karena memulyakan lihadat tasawwuri terhadap gambaran kepada pribadi Nabi ini al-waka' yang terjadi al-waka'i yang terjadi fi nufusihim dalam diri-diri mereka ya ansyakhsiyati dhalik Rasulil Azim tentang sosok pribadinya Rasul yang agung tersebut jadi jangan salahkan seseorang yang saking dia tanggelamnya ingin ya Allah kenapa lihat enggak dengar suaranya enggak pernah lihat enggak pernah jumpa enggak pernah ini ya Allah kami membayangkan beliau hadir di tengah-tengah kami kami ingin menghadirkan beliau sosok beliau di tengah-tengah kami walaupun kami tidak tahu apakah beliau betul-betul hadir di tengah kami tapi kami ingin menghadirkan sosok beliau di tengah madris kami yang mulia ini maka kami berdiri ya Allah untuk menyambut bergembira mengagumkan keajaran beliau itulah itulah kira-kira makna mahlukiyam jadi ini biar tambahin ini kiyam itu enggak sembarangan gitu mustashirina seraya merasakan mustashirina seraya mereka merasakan jalal al-mawqifi jalal al-mawqifi agungnya suasana keagungan suasana maulid dan kemuliaan tempat maulid 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 suasana maulid maulid tempat maulid karena merasakan tidak sedikit kan diantara kita ada yang nangis ketika kiyam betul ya kayak apa anggih ini kalau kiyam enggak pernah enggak nangis karena anggihnya jepit kamera biasa Allah enggak apa-apa orang gembira itu macam-macam ada orang gembira ketawa ada ya ada yang gembira yang sambil nangis ada biarin ekspresi kenapa karena merasa merasa ya kehadiran sosok yang mulia itu kira-kira wahua amrun adiyun kamatapad danan wahua dan berdiri itu amrun adiyun perkara yang biasa kamatapad danan sebagaimana pembahasan yang lalu ya enggak jadi biasa bro kalau orang berdiri menghormati orang yang mulia itu biasa bahkan kebiasaan ini ternyata dibiasakan oleh Rasul Rasulullah s.a.w. jangan halang-halangi kami mengikuti ajaran Nabi kami Nabi kami ngajarin begitu kalau antun menghalang-halangin kami berarti antun menghalang-halangi kami mengikuti Nabi sedangkan orang yang menghalang-halangi orang untuk mengikuti Nabi dia adalah orang orang tak kafir mudah jangan malu-malu mengatakannya hanya orang kafir hanya orang zalim hanya orang fasik yang tidak suka kepada ajaran Rasulullah s.a.w. wa yakunu istihbar al-zakir wa yakunu istihbar al-zakiri zalika dan adalah istihbar menghadirkannya al-zakir orang yang mengingati zalika terhadap Nabi terhadap pribadi sosok Nabi itu istihbar ya istihbar itu menghadirkan sosok Nabi dalam tempat atau dalam acara maulid tersebut mujiban mujiban ini boleh kita katakan pasti pasti akan mujiban pasti akan li ziyadati menambah-nambah ta'zimihi pengagungan kepada banggilan Nabi s.a.w. mujiban mengharuskan pasti akan saya yakin orang yang habis mahalu qiyam dan sambil mengeresapi maknanya itu akan semakin syahdu hatinya kepada banggilan Nabi s.a.w. saya akan teman-teman sudah merasakan ya kembali lagi waktu dipontok Melati dipandu oleh sayyid al-habim muhammad bin hussein al-aitrus ayo ayo gambarin Nabi Nabi pakai jubah hijau bibirnya mancuk bibirnya merah bibirnya merah bibirnya putih merah merahan itu baru segitu aja kita terbata-bata rasanya kita terhentak rasanya untuk membayangkan itu emang seperti itu harusnya mahal qiyam silahkan nah untuk memandunya antum baca kitab syamadil muhammad ya kalangan imam atrimidi disitu jelas hadis-hadis yang menyebutkan siri beliau khulukan wukhalqor akhlak dan fisiknya beliau s.a.w. baik perjumpaan ini saya tutup dengan sebuah kisah ya kisah yang menguatkan tentang mahal qiyam ini saya mungkin sudah menyampaikan kisah ini tapi saya ulang kembali buat menegaskan makna daripada mahal qiyam ini disebutkan kisah ini sumbernya dari kakek kakek daripada pengarang kita ini ini digarang oleh sayyid muhammad bin abbas bin alwi al maliki kakek kakek abbas al maliki al muhammad bin alwi bin abbas al maliki al habib abbas al maliki ini saya dapatkan niwayat kisah bahwasannya habib abbas al maliki ada yang mengatakan habib alwi al maliki tapi yang saya dapatkan habib abbas bin al maliki kakek dari habib sayyid muhammad pernah berkunjung ke palestina berkunjung ke palestina yang mana di palestin itu mengadakan acara maulik ya seperti biasa lah da'i diundang ke palestina beliau ceramah acara maulik selama acara maulik ada pemandangan yang di mata sayyid abbas al maliki ini tidak biasa di acara maulik itu beliau melihat sosok kakek kakek tua ya kakek kakek pasti tua ya berdiri di sepanjang acara sepanjang acara maulik dia tidak duduk sama sekali berdiri saja di belakang tidak duduk sampai acara selesai nah ini membuat sayyid abbas al maliki beliau termotivasi terdorong untuk bertanya kepada orang-orang yang hadir panitia panitia mungkin ya kepada panitia untuk bertanya siapa kakek itu maka para panitia pun menjawab karena mereka mengenal kakek itu dan kakek itu orang situ mereka mengatakan ya sayyid ya habib abbas orang itu dahulunya adalah orang yang anti maulik nabi Muhammad dia sangat menentang terkhusus dia sangat menentang berdiri ketika maulik dia paling menentang dia paling tidak setuju bahkan dia pernah nah ini diceritakan dia pernah hadir acara maulik dia hadir catatnya dia hadir ya dia bukannya menolak maulik dia hadir tapi tidak mau berdiri di saat orang-orang mauliknya istihdor kepada nabi gembira nyambut nabi karena merasa pendapat dia ini tidak benar ini bid'ah ini mengada-ngada dia tidak diri duduk catat baik-baik orang ini hadir tidak? hadir cuman tidak mau berdiri ingat dia hadir acara maulik cuman tidak mau diri tidak mau mauliknya nah kata panitia singkat cerita orang ini ditakdirkan oleh Allah mimpi yang sangat luar biasa sekarang dia mimpi dihadirkan oleh Allah di sebuah lapang yang luas yang mana disitu dihadiri banyak orang yang berbaris rapih bersap-sap dan dia ada di antara saat itu saat itu saling berhadap-hadapan seakan-akan membuat jalan tengah kosong seakan-akan akan menyebut seseorang yang akan datang saatnya berbaris dan dia berada di saat depan posisi semua orang duduk tidak ada yang diri nah tiba-tiba ada ada munadin ada orang yang menyiru ja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua yang ada waktu itu ku berdiri semuanya serpak serpak berdiri kenapa karena mereka mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berdiri akan datang namun uniknya orang itu ini pelakuan orang tuan dia mimpinya dia gak mampu berdiri dalam mimpinya dia tak sanggup berdiri dia berusaha sekuat tenaga sampai berdarah darah kakinya dia berusaha untuk berdiri sampai rasulullah melewati dirinya dia masih tidak bisa berdiri dia masih tidak bisa berdiri bahkan rasulullah sedikit pun tidak melirik dirinya sedikit pun tidak melirik dirinya lewat oh maka ketika terbangun dari tidurnya orang ini menangis sejadi-jadinya dia menangis sejadi-jadinya maksudnya mau duduk bangun tidur mau duduk karena dia merasa berbuat salah kepada rasulullah namun apa daya ternyata ketika dihendak ke kamar mandi kakinya sudah lupuh total dia terbangun dalam kondisi lupuh total padahal sebelumnya dia baik-baik saja lupuh total maka detik itu dia memahami arti mimpinya Allah takjikan Allah ilhamkan dia mengerti bahwa perbuatannya selama ini tidak berdiri dalam acara maulid itulah penyebab mimpi ini dan penyebab kelumpuan ini adalah ketidak sopanannya kekurang ajarannya kepada makomnya Rasulullah maka dia bernadar ya Allah saya nadar kalau engkau sembuhkan kakiku maka aku akan hadir dalam acara maulid dan tidak akan pernah duduk sampai acara maulid selesai nadarnya terlaksana ya Allah sembuhkan kakinya maka mulai detik itu saat itu dimana ada acara maulid dia hadir dan tidak pernah duduk sama sekali kenapa untuk memuliakan baginda Nabi s.a.w untuk menghormati baginda Nabi s.a.w maka dia tidak berani duduk sedikit pun di alpacara maulid dia khawatir dia khawatir tidak bisa berdiri untuk menyambut Rasulullah s.a.w ini kisah nyata ditutupkan secara lisan bil-lisan ya itu dari Habib Abbas kepada Habib Alwi Habib Alwi kepada Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki mu'alik kitab halal ihdifal ini nah inilah salah satu rangkaian kisah yang mudah-mudahan kita ambil ibruh pelajaran ya walaupun ini adalah masalah yang diperdebatkan tapi sebagian orang di sana sudah bisa merasakan betapa pengkondisian kita dalam mahalul kiyam ini bukan terkara yang bisa disebelikan karena buat sebagian orang ini adalah bukti irtibaknya bukti betapa dekat ikatan dia dengan Rasulullah s.a.w sehingga bisa menghadirkan Rasul ya di dalam benaknya dan berkeyakinan mudah-mudahan majlis kita ya majlis kita diberkaya Allah dengan kehadiran Rasulullah s.a.w demikian berikutnya bid'a'ul maulidin nabawi bid'ah bid'ah yang ada dalam maulid nabi insya'a Allahu Allahu a'lam bis pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang-pang. selamat menikmati